Nah kita lanjut yaitu perbandingan antara generator DC dan motor DC gitu ya Nanti sudah kita bahas bahwa keduanya dibedakan adalah terkait dengan konsentrasi di terminal outputnya ya Kalau di generator terminal outputnya dia menghasilkan tegangan Sedangkan di motor terminalnya malah memerlukan tegangan Kemudian ada istilah di EA atau GGL yang dihasilkan Kalau pada generator dia menjadi tujuan utama yaitu untuk menghasilkan GGL induksi Sedangkan pada motor GGL yang dimaksud adalah GGL balik GGL balik atau disebut sebagai back EMS Kemudian masuk ke rangkaian ekivalensi Masuk di rangkaian ekivalensi Perhatikan rangkaian ekivalensi untuk pengumat terpisah generator dan motor DC Nah kira-kira ada yang bisa mengidentifikasi bedanya di mana antara keduanya Ada yang bisa mengidentifikasi bedanya di mana keduanya Pengumat terpisah antara generator DC dan motor DC Silahkan, ada enggak? Kenapa dia disebut sebagai pengumat terpisah? Ayo, kan sudah membaca modul kan? PDF kan? Alvin, mau menjawab? Kenapa dia disebut sebagai pengumat terpisah? Ayo, silahkan Nanti saya kasih bonus yang bisa menjawab Kak Tulis ya Poin Saya coba menjawab, Pak Siapa ini? Abdul Kodil Silahkan, Abdul Kodil Zailani Kalau menurut saya dikatakan terpisah itu karena Mempunyai pembangkit sendiri, Pak Berupa tegangan DC Oke, tegangan DC itu digunakan untuk apa? Untuk menguatkan ini, tegangan apa? Rangkaian ini Rangkaian? Rangkaian ini ya? Merator itu Jadi, yang dikuatkan adalah rangkaian medannya Atau RF dan LF RF dan LF itu merupakan Ekuvalensi dari rangkaian medan Yaitu field Kalau A itu kan jangkar A itu jangkar singkatan dari apa? Armander Jadi, di sini tadi ada Zailani Oke, nanti saya tulis Kemudian Benar ya, tadi Dikatakan terpisah Karena rangkaian penguat medannya Itu Diambil dari rangkaian eksternal Rangkaian eksternal Bisa dari Power supply eksternal Atau pembangkit eksternal Begitu Kemudian Pada kedua ekivalensi Rangkaian generator DC Dan motor DC ini Kira-kira Apa perbedaannya Coba Ada yang bisa menjawab Di rangkaian ini Ya Sama Rangkaian ini Kira-kira bedanya apa Tadi kan di awal sudah jelas nih ya Bahwa generator DC Dia adalah Menghasilkan Tegangan Atau menghasilkan daya Nah pada Motor Dia memerlukan Daya Nah dari situ mungkin jelas Sehingga gambar Rangkaian ekivalensinya Di sini Keduanya itu berbeda Kira-kira apa yang berbeda Silahkan Ada yang menjawab Poin kedua Ya ini poin pertama Tadi diraih oleh Zailani Ini berapa Zailani Terakhirnya aja Tiga angka terakhir Tiga angka terakhir Tiga angka terakhir 0, 0, 3 0, 0, 3 Ya Pak Makasih Pak Ya Ayo Kira-kira apa bedanya Tidakian ekivalensi di sini Bedanya jelas ya Dari kata kuncinya Bahwa generator DC Dia menghasilkan daya Motor DC Dia menghasilkan Memerlukan daya Sehingga Yang membedakan di sini Adalah Arah dari Arusnya Ya Arah dari arusnya Coba perhatikan Arah arus di sini Menuju Terminal Ya Dia ke kanan Ya Dia ke kanan Ke kanan kita Nah kan Dia ke sana Sedangkan pada Motor DC Rangkaian ekivalensinya Arah arusnya adalah Ke sini Nah Artinya apa Artinya Pada generator DC Dia menghasilkan Arus Ya Arus dikalikan R Itu kan akan menjadi V Ya kan Nah Sehingga di sini dia Menghasilkan VT Ya Menghasilkan VT Kemudian Pada Apa ini namanya Pada Motor DC Ya Karena dia masuk Berarti untuk memutarkan Jangkar yang di sini Ya Untuk memutarkan Jangkar yang di sini Dia itu Memerlukan PT Ya Memerlukan PT Nah Nah Sebagai penguatnya Kalau di rangkaian penguatnya Itu sama Ya Rangkaian penguatnya sama Baik Ini rangkaian penguat Untuk motor DC Ya Sama rangkaian penguat Untuk motor AC Itu sama Eh motor AC Generator DC Itu sama Ya Tidak ada bedanya Ya Ini kan sama ya Yang kuning di sini Sama yang merah di sini Itu kan sama Nah Itulah Perbedaannya Jadi nanti ketika Pak kok Sepertinya jenis-jenisnya sama Dan juga rangkaiannya identik Sebetulnya tidak identik Yang membedakan hanya Aliran Arusnya Arah aliran arusnya Ya Sehingga Persamaannya juga cukup identik Cuma yang membedakan adalah Plus dan Plus dan apa Plus dan minus Minusnya Minusnya Ya Contohnya Di sini VF itu artinya Tegangan medan V field IF dikalikan RF IF dikalikan RF Karena arahnya ke sini Ya Ini kan pakai hukum Apa Hukum OM Biasa ya Hukum OM Sama hukum Kirchow Nah Kemudian Kalau di sini Ini juga Sama Yaitu V VF nya Yaitu sama dengan IF dikalikan RF IF IF dikalikan RF Kenapa Kalau di sini ada L dan nilainya Tidak ada Ya L itu nilainya Ketika Ada ketika Tegangannya AC Atau arusnya AC Ketika dia bermain Di DC Maka L disitu Dianggap 0 Atau tidak ada Sehingga Faktor resistansi Adanya Kalau di DC Itu hanya resistansi Jadi tidak ada Induktansi Ya Tidak ada Induktansi Sehingga kalian Untuk menggambarkan Sebuah Induktansi Di praktikum Elektrodasar 2 Misalnya Itu kan Menggunakan Gelombang AC Itu kan Kemudian VF nya jelas Kemudian Adalah EA Kalau di Generator PC VT Ditambah IA VT Ditambah IA Dikalikan RA VT Adalah V terminal Kemudian Ditambah IA Dikalikan RA Bedakan Dengan Yang di Motor DC Nah Motor DC Disitu Ada VT Yang ditanyakan Malah VT Yang perlu Disuplikan Berapa VT Sama Dengan EA Ditambah IA Kalikan RA Kalau Kedua Persamaan Ini Ini pelan-pelan Saja Kita bahas Kalau Kedua Persamaan Ini Sama-sama EA Yang pertama Dari EA EA Sama Dengan Sebenarnya Alurnya Seperti ini Karena Ini Arahnya Kesini EA Sama Dengan EA Ditambah EA Dikalikan RA Ditambah PT Nah Kemudian Yang ini Karena Arahnya Adalah Kesini Ini Ya Nah Begitu ya Itu berarti Dia adalah Minus PT 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 Ya Kelihatan ya PT PT Minus IA Kalikan RA Ini tinggal Disubstitusikan Kesana Maka Maka Dia akan Menjadi Seperti Ini Begitu Jadi Setiap rangkaian Ikivalensi Seperti ini Sebenarnya Tidak Susah Karena Hukumnya Sama Ya Itu Bisa kita Pakai Hukum Ohm Hukum Dasar Dan Dan Juga KVL Atau Juga KCL KVL Itu Kirchhoff Voltage Low Kemudian KCL Itu Kirchhoff Current Low Kayak Gitu Kemudian Itu Yang pertama Jenis Yang pertama Jadi Semua Keduanya Memiliki Jenis Yang sama Baik Di Generator Maupun Di Motor Jenis Yang pertama Adalah Muat Kisah Kemudian Jenis Yang kedua Jenis Yang kedua Adalah South Exit Atau Penguat Sendiri Penguat Sendiri Nah Yang dikatakan Gailani Tadi Penguat Adalah Dari Mana Sumber Untuk Menguatkan Medannya Nah Kalau Penguat Sendiri Berarti Sumber Untuk Menguatkan Medannya Itu Diambil Dari Internal Sirkuit Atau Dari Rangkaian Miliknya Dari Sendiri Nah Coba Perhatikan Antara Generator Sun Ya Penguat Sendiri Dan Juga Motor DC Sun Penguat Sendiri Ya Keduanya Memiliki Rangkaian Yang Mirip Ya Atau Identik Cuman Yang Memindahkan Lagi-lagi Adalah Aliran Apanya Aliran Arusnya Ya Aliran Arusnya Ini Perhatikan Ya Aliran Arusnya Dia Kesana Nah Kemudian Ini Juga Dia Kesana Aliran Arusnya Sedangkan Pada Penguat Sendiri Untuk Motor DC Karena Dia Memerlukan Daya Arusnya Masuk Ya Arusnya Masuk Nah Nah Sehingga Karena Hanya Berbeda Arus Saja Sehingga Di Perumusan Di Sini Dia Hanya Beda Plus Dan Minim Saja Kalau VT Untuk Di Generator DC Itu Adalah EA Dikurang IA Kalikan RA IA Mana IA EA Miliknya Siapa EA EA Adalah Ini EA Dikurang EA Ditambah RA EA Dikalikan RA Kemudian Untuk Di Motor DC Motor DC Dia Dijumlah PT Yaitu EA Ditambah EA Ditambah EA Dikalikan RA Nah Ini Secara Logika Dasarnya Dapat Dimengerti Bahwa VT Yang Dihasilkan Kalau Di Generator VT Yang Dihasilkan Adalah GGL Yang Dibangkitkan Oleh Generator Dikurangi Tegangan Jatuhnya Atau Tegangan Losisnya Jadi Ini Sebetulnya Adalah Losisnya Losis Dimana Losis Di Penghantarnya Atau Di Saluran Penghantarnya Yaitu Di R Jadi Tegangan Yang Dihasilkan Oleh Generator Itu Adalah Tegangan Internal Dari Generator Dikurangi Saluran Losis Di Penghantarnya Kemudian Tegangan Yang Diperlukan Untuk Motor Untuk Motor Tegangan Yang Diperlukan Untuk Menupply Motor Itu Adalah Tegangan Benar-benar Tegangan Dari Motor Yaitu Tegangan Jangkar Di EA Ditambah Tegangan Atau Tegangan Saluran Ya Clear ya Bedanya ya Dapat Dipahami Nggak Halo Dapat Dapat ya Dapat ya Dapak Dapak Ya Paham Pak Ya Oke Jadi saya hanya menerjemahkan Antara definisi Secara praktis Dan definisi secara Matematis Jadi nyambung Antara praktisnya Dan Matematisnya Ini generator DC Sun Kemudian ini motor DC Sun Sun itu apa Sun Pak Paralel Oke Pertanyaan kedua Ini poin lagi Kenapa dia disebut Sebagai Sun DC Sun Atau Paralel Silahkan Poin Bentuknya Paralel Ya Sebutkan nama Denim Adriel 004 004 Adriel Jawabnya Apa Adriel Karena Karena dia Bentuk Penguatnya Paralel Oke Paralel Dengan Apa Paralel Dengan Jangkar Sama Loot Terima kasih Terima kasih telah Menjawab Kemudian Jenis Yang Oh ya Kalau Paralel Kalau Paralel V nya Itu sama V apa V Sun V Sun Itu sama Dengan VT V Sun Sama Dengan VT Ini disebut Sebagai V Sun V yang Di tengah Ini disebut Sebagai V Sun Kemudian Ini adalah VT Kan Kalau Paralel Itu Yang Sama V nya Betul Tidak Betul Kan Berarti I nya Tidak Sama Tujuan Diparalel Kan Dia Untuk Memperbesar Arus Untuk Memperbesar Arus Nah Kemudian Selanjutnya Yaitu Generator DC Seri Nah Ini Sama Dengan Yang Disebutkan Oleh Adriel Tadi Bahwa Dia Diserikan Dengan Jangkar Rangkaian Penguatnya Ya Diserikan Dengan Jangkar Kalau Ini Sama Lagi-lagi Yang Membedakan Antara Generator Dan Motor Yang Pertama Adalah Aliran Arusnya Dia Looping Kesana Kemudian Kalau Pada Motor DC Looping Kesini Ada Yang Pertanya Mungkin Seperti Ini Pak Kenapa Kita Perlu Menggambarkan Rangkaian Ekevalensi Seperti Ini Bukankah Motor DC Itu Yang Penting Hanya Ada Belitan Ada Rangka Ada Poros Kita Sebagai Mahasiswa S1 Itu Kan Nanti Kalau Bekerja Di Industri Ataupun Di Mana Itu Sebagai Ahli Bukan Terampil Tapi Ahli Kalau Lulusan SMK Itu Tenaga Terampil Jadi Merangkai Kemudian SMLink Kemudian Itu Jago Kalau Di Motor Atau Merangkai Belitan Itu Jago Nah Kalau D3 Terampil Terampil Lebih Tinggi Lagi Cuma Kalau S1 Itu Tenaga Ahli Ahli Dalam Rangkaian Perancangan Perancangan Yang Namanya Perancangan Itu Perlu Memerlukan Pemodelan Secara Matematis Sebelum Tahapan Dari Design Dapat Dari Design Engineering Kita Perlu Melakukan Design Kita Perlu Melakukan Design Nah Di Proses Design Ini Salah Satunya Adalah Pemodelan Pemodelan Nah Pemodelan Ini Untuk Apa Pemodelan Itu Untuk Menciptakan Sebuah Persamaan Matematis Atau Persamaan Ekyvalensi Nah Jadi Persamaan Ekyvalensi Sini Itu Dapat Kita Lakukan Analisis Analisis Ini Kita Lakukan Sebuah Analisis Nah Dari Analisis Ini Dilakukan Beberapa Kali Simulasi Beberapa Kali Simulasi Maka Kita Akan Dapatkan Besaran Besaran Yang Fix Spek Spek Yang Diharapkan Spek Yang Diharapkan Jadi Misal RA Berapa Kemudian RS Snya Berapa Itu Dalam Melakukan Sebuah Pembuatan Motor Nah Itulah Yang Diharapkan Kenapa Ini Kita Perlu Mempelajari Rangkaian Dasar Ini Baru Dari Segi Elektriknya Nah Di motor Itu kan Ada Dari Segi Mekaniknya Juga Ini Untuk Mesin Listrik Dasar Ini Kita Baru Memahami Rangkaian Ekyvalensi Dari Sebuah Mesin Listrik BC Itu Dari Segi Elektrik Nanti Kalau Di Mesin Listrik Lanjut Kita Kompleks Dari Segi Mekaniknya Sampai Ke Segi Elektris Sampai Mana Sampai Sini Perhatikan Arah Arusnya Ini Kan Ke Kanan Kemudian Ini Ke Kiri Kita Lupin Sehingga Keduanya Yang Membezakan Hanya Tandanya Saja Tandanya Kalau Di Generator Tandanya Minus Artinya Apa Artinya Bahwa VT Yang Dihasilkan Di Generator DC Itu Adalah GGL Yang Dibangkitkan Dikurangi Dari Tegangan Dropnya Atau Tegangan Jatuhnya Di Saluran Maupun Di Rangkaian Penguat Nyambul Ya Antara Praktis Sama Teorinya Kemudian Kalau Di Motor DC Seri VT Yang Dihasilkan Adalah GGL Yang Dihasilkan Eh Bukan VT Yang Dihasilkan Tapi VT Yang Diperlukan Untuk Menyapply Dari Motor DC Adalah GGL Back EMF Kemudian Ditambahkan Tegangan Yang Untuk Diperlukan Untuk Menyapply Saluran Saluran Di Armalter Atau Juga Di Medannya Nah Gitu Kemudian Jenis Yang Ketiga Jenis Yang Ketiga Paralel Sudah Seri Sudah Jenis Yang Ketiga Adalah Kompon Apa Kelebihan Dari Masing-masing Ya Itu Sudah Ada Di Modul Silahkan Dibaca Jadi Pertemuan Kali Ini Saya Hanya Mengingatkan Rangkaian Ekivalensinya Saja Dan Bedanya Antara Generator Dan Juga Motor Kemudian Jenis Yang Ketiga Adalah Generator DC Kompon Dan Juga Motor DC Kompon Kompon Itu Artinya Dia Itu Adalah Perpaduan Kompon Itu Dibedakan Menjadi Dua Dibedakan Menjadi Dua Yaitu Panjang Kompon Panjang Dan Kompon Pendek Kompon Panjang Dan Kompon Pendek Nah Untuk Kompon Panjang Dan Kompon Pendek Dibedakan Jadi Dua Lagi Ada Yang Dia Sifatnya Kumulatif Ada Yang Dia Sifatnya Adalah Diferensial Nah Dipendek Juga Gitu Dia Sifatnya Kumulatif Ya Di Juga Ada Yang Sifatnya Diferensial Nah Apa Perbedaannya Nanti Kita Lihat Perbedaannya Kalau Untuk Kompon Kompon Kumulatif Itu Dia Penjumlahan Penjumlahan Apa Apa yang Dijumlahkan Nah Dia disebut Sebagai Kompon Kumulatif Ya Karena Arah Arus Yang Mengalir Pada Kumparan Medan Itu Searah Arah Arus Yang Mengalir Pada Kumparan Medan Itu Searah Dengan Arah Arus Yang Mengalir Pada Kumparan Sun Kemudian Dia disebut Sebagai Diferensial Karena Arah Arusnya Itu Berlawanan Sehingga Yang Namanya Diferensial Itu Diferensial Berlawanan Sehingga Mengurangi Nah Ini Untuk Generator Sama Dibedakan Menjadi Dua Juga Yaitu Kumulatif Dan Diferensial Kemudian Di Motor DC Juga Sama Dibedakan Jadi Dua Yaitu Kumulatif Dan Diferensial Kemudian Maksudnya Dimana Bedanya Antara Kumulatif Dan Diferensial Jadi Disini Kan Ada V E I Itu Kan Kumparan Jangkar Kemudian RS Itu Kan Kumparan Sun Nah Kalau Dia Kumulatif Ini Tandanya Sama Tanda Yang Sini Sama Tanda Yang Sini Sama Kalau Disini Minus Disini Minus Itu Berarti Kalau Contoh Yang Ini Dia Adalah Kumulatif Nah Contoh Disitu Dia Kumulatif Bagaimana Kalau Diferensial Kalau Diferensial Berarti Tandanya Dibas Saja Tandanya Misal Kalau Yang Yang Diferensial Tandanya Berarti Dia V Yang Dihasilkan Adalah E Minus I A I Plus I S Kalikan R RS Nah Ini Menjadi Diferensial Tanda Disini Yang Berubah Tanda Disitu Berubah Artinya Tanda Dimana I I S Tanda Disini Itu Juga Berlawanan Is Sama I I Berlawanan Jadi Yang Dia Ambil Adalah Disini Disini Sama Disini Itu Berlawanan Itu Adalah Pengertian Dari Kumulatif Diferensial Kumparan Medan Searah Sama Kumparan Sun Sorry Bukan Disitu Berarti Itu Ada Di Kumparan Medannya Pantik Kumparan Jangkarnya Mana Ini Penghapusnya Nah Jadi Dia Berlawanan Dengan DPS Nah Perbedaannya Kemudian Yang Kedua Adalah Kompon Panjang Dan Kompon Pendek Perhatikan Sama Keduanya Antara Generator Dan Motor Yang Membetakan Hanya Arah Ingat Sekali Lagi Kalau Generator Dia Arahnya Tadi Kemana Arahnya Dia Keluar Ke Ke Kalau Motor Arah Arah Masuk Kemudian Kompon Panjang Sama Kompon Pendek Perhatikan Rangkaian Ekivalensinya Kompon 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 Panjang Dan Kompon Pendek Nah Pada Kompon Panjang Pada Kompon Panjang RS nya RS nya RS nya Itu Didekatkan Dengan Jangkar Dengan Medan Nah Ini Di Di motor Juga Sama RS nya Didekatkan Dengan Medan Jadi Tokak Ukurnya Adalah Di RS nya Nah Disini RS nya Itu Didekatkan Dengan Medan Nah Kemudian Kalau Di Kompon Pendek RS nya Mendekati Load nya Mendekati Bebannya RS nya Itu Bukan Di Medan Lagi Tapi Mendekati Load nya Sama Di Motor Juga Sama RS nya Dia Bukan Di Bukan Mendekati A Tapi Mendekati Load nya Nah Baik Kompon Pendek Sama Kompon Panjang Itu Nilai Menghitung V nya Rumus nya Adalah Sama Menghitung Rumus V nya Adalah Sama Yaitu Dengan Persamaan Ini Nah Kalau Dengan Generator Yang Membedakan Adalah Tandanya Saja Kalau Di Generator Disini Adalah Plus Ya Kemudian Kalau Pada Di Eh Sorry Di Motor Dia Adalah Plus Ya Suka Salah Nyebut Kalau Di Generator Dia Adalah Minus Ini Kan Bisa Jadi Minus Ia Ya Ra Plus RS Nah Seperti itu Bedanya Jadi Jangan Bingung Apa sih Bedanya Antara Generator DC Dan Motor DC Bedanya Hanya Di Arah Aliran Dayanya Atau Bukan Daya Arah Aliran Arusnya Ya Arah Aliran Arusnya Sampai Disini Ada Yang Ingin Didiskusikan Jadi Ketemuan Kali Ini Saya Hanya Menegaskan Ini Saja Jadi Ada Target Pertama Sudah Bisa Menggambar Rangkaian Ekivalensi Dari Rangkaian Ekivalensi Elektrik Dari Motor Maupun Generator DC Kemudian Bisa Menganalisis Nilai Ea Vt Ia Ra Baik Untuk Kedua Jenis Atau Masing Jenis Ada Yang Separat Ada Yang Terpisah Sendiri Kemudian Paralel Seri Kompon Kumulatif Diferensial Selamat Vallata Terima kasih.